Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara seiman, Al-Quran adalah kitabullah dan beriman kepada Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga Semua yang tercantum di dalam Al-Quran berasal dari sang khalik Allah SWT dibawa oleh utusan yang mulia dan diturunkan kepada manusia agung Muhammad Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya Dan sebagai seorang muslim, tentunya kita meyakini bahwa semua ayat-ayat Al-Quran adalah benar dan tidak ada keraguan padanya Namun, ada kalanya kita harus mengkajinya untuk memperkuat keimanan kita Dan di video ini, telah kami rangkumkan untuk Anda 5 kebenaran Al-Quran yang terbukti secara ilmiah Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya Bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam 1. Awal Mula Penciptaan Alam Semesta Seorang ilmuwan bernama Josh Lemaitre memperkenalkan tentang teori Big Bang pada tahun 1927 Menurut teori Big Bangnya bahwa semua benda di alam semesta ini pada awalnya berasal dari satu titik tunggal yang kemudian meledak dengan ledakan yang sangat besar sehingga disebut dengan Big Bang Kemudian, benda-benda yang ada di alam semesta ini terpisah-pisah Bukti ilmiah adanya ledakan Big Bang ini juga telah dipaparkan oleh NASA pada tahun 1989 Dalam paparannya, NASA mengungkapkan bahwa terdapat sisa ledakan besar di alam semesta Jauh sebelum teori Big Bang ini ada Rasulullah SAW sudah menyampaikannya di dalam Al-Quran tentang awal mula penciptaan alam semesta Allah SWT berfirman Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu Kemudian, kami pisahkan antara keduanya Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surat Al-Anbiya Ayat ke-30 Garis Edar Tata Surya Menurut sejumlah penelitian Madahari bergerak dengan kecepatan yang luar biasa Bahkan, mencapai 720 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang bernama Solar Apex Itu artinya, hanya dalam satu hari saja Madahari mampu bergerak sejauh 17.280.000 km Bersamaan dengan itu semua Planet-planet dalam gravitasi matahari akan menempuh jarak tersebut sesuai garis edarnya Sebenarnya, sebelum ilmuwan barat Seorang ilmuwan muslim bernama Nasiruddin At-Tusi Sudah mengajukan suatu model keplanetan baru yang sekaligus memiliki garis edarnya Sementara itu, Ibnu Syafir telah jauh menganggap konsep heliosentris sebelum Kepernikus melakukannya pada awal tahun 1500an Dan jauh sebelum itu Allah SWT telah menjelaskan mengenai garis edar tata surya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang Madahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya Al-Quran Surat Al-Ambiyyah Ayat ke-33 3 Ketepatan Cahaya Allah SWT berfirman Maha Suci Allah Yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yang telah kami berkahih sekelilingnya Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama Ayat tersebut Menjelaskan suatu peristiwa Di saat Rasulullah SAW Melakukan Isra Mi'irat ke Sidratul Muntaha Hanya dalam satu malam Ayat tersebut juga secara tersirat Menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sangat cepat Yang hanya bisa ditempuh oleh cahaya Karena Rasulullah SAW Diciptakan dari Nur Pada abad ke-16 Seorang ilmuwan bernama Isaac Bigman Memulai penelitian mengenai kecepatan cahaya Dan mulai tahun 1957 Kecepatan cahaya telah menjadi standar nasional Sebuah perhitungan oleh para ahli geologi di dunia Berkesimpulan bahwa radius bumi adalah 3700 mil Sementara itu Lapisan tempat manusia berpijak sekitar 1-30 mil Hal ini terjadi karena adanya fenomena lipatan Permukaan bumi relatif mudah terguncang Seorang ahli geologi bernama Frank F Asal Amerika Serikat Menunturkan dalam bukunya yang berjudul The Earth Bahwa gunung memiliki akar yang kuat di dalamnya Yang berfungsi untuk menestabilkan bumi dari goncangan Dan hal ini Sesuai dengan firman Allah SWT Dan kami telah jadikan di bumi ini Gunung-gunung yang kokoh Supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka Al-Quran Surat Al-Ambiyah Ayat 31 Dan firman Allah SWT yang lain Bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan Dan gunung-gunung sebagai pasap Al-Quran Surat An-Nabiyah Ayat ke-6 sampai ke-7 Dasar Lautan Yang Gelap Manusia memiliki keterpatasan ketika harus berada di dalam air Dengan kedalaman tertentu Pada tingkat kedalaman tertentu itu Manusia tidak mampu menyelam ke dasar lautan Tanpa adanya bantuan alat khusus Di dalam sebuah buku berjudul Osean Dijelaskan bahwa pada kedalaman laut 200 meter Hampir tidak dijumpai cahaya Sedangkan pada kedalaman 1000 meter Tidak ditemukan cahaya sedikit pun Kondisi ini Baru diketahui oleh manusia Ketika peralatan modern dan canggih telah ditemukan Sedangkan Al-Quran telah menerangkannya 14 abad yang lalu Allah SWT berfirman Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang dileputi oleh ombak Yang diatasnya ombak pula Diatasnya lagi awan Gelap gulita yang tindih bertindih Apabila dia mengeluarkan tangannya Tidaklah dia dapat melihatnya Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya Bertunjuk oleh Allah Tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun Al-Quran Surah An-Nur Ayat ke-40 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!